Setelah dua tahun terakhir nyaris tanpa perayaan akibat pandemi COVID-19, tahun ini Hari Raya Trisuci Waisak akhirnya kembali terlihat. Sejumlah warga terlihat antusias mendatangi sejumlah vihara untuk melakukan serangkaian kegiatan ibadah. Seperti yang terlihat di vihara Borobudun Medan kemarin, sejumlah warga terlihat begitu antusias menghadiri ibadah perayaan Waisak. Antusias warga begitu terlihat, menyusul dalam dua tahun terakhir vihara Borobudur tidak menggelar perayaan Waisak secara terbuka akibat pandemi COVID-19. Untuk menghindari kerumunan, pihak vihara menggelar ibadah secara bertahap dan bergantian. Salah satunya yakni saat prosesi pemandian rupang Buddha, yang merupakan salah satu bagian dalam perayaan Trisuci Waisak sebagai simbol menyucikan diri. Pengurus vihara Borobudur Medan, Natasya mengatakan, tahun ini merupakan pertama kalinya perayaan Waisak digelar pasca pandemi COVID-19, mengingat dalam dua tahun terakhir perayaan tidak digelar. Namun dalam perayaan Waisak tahun ini, pihak vihara melakukan pembatasan jumlah umat yang mendaftar. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara